Informasi selanjutnya datang dari Gibran Raka Buming Raka yang mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, terkait dengan statusnya sebagai kader PDI Perjuangan. Usai diumumkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka masih bekerja di Balai Kota Solo. Terkait deklarasi, Gibran meminta semua sabar menanti. Ia mengaku saat ini masih menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Di perjuangan, Gibran menyatakan sudah berkomunikasi dengan Puan Maharani. Sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin. Mbak Puan dan Pak Arsyat. Tangan ini bandara, tenang lagi. Tidak di deklarasi hari ini ya, kemarin didatalkan Pak Subi Dasko itu. Tunggungan aja, ya. Odora santai, jadi orang itu santai aja. Usai diumumkan jadi bacawa pres Prabowo, keanggotaan Gibran Raka Buming Raka di PDI Perjuangan masih jadi tanda tanya. Apakah Gibran dipecat atau ia mengundurkan diri? Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun kembali menegaskan bahwa ia telah melakukan komunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sejak hari Jumat lalu soal statusnya di PDIP. Mas, sekarang di PDIP seperti apa? Mas, apakah masih menjadi padar atau? Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin. Mbak Puan dan Pak Arsyat. Kalau Gibran sudah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, baca pres Prabowo Subianto justru merencanain bertemu dengan Ketua PDIP Megawati Sukarni Putri. Permintaan Prabowo bertemu mereka diduga masih berkaitan dengan dipilihnya Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil Presidennya. Saya sudah minta waktu untuk meladap Ibu Megang. Masih menunggu. Pak, akhir hari ini apa besok, Pak? Enggak tahu, enggak tahu. Berita dengan majunya, Pak. Meski sudah diumumkan menjadi Bacawa Pres Prabowo Subianto, Koalisi Indonesia Maju belum mendeklarasikan dan menghadirkan Gibran dan Prabowo secara bersamaan karena diduga masih menunggu kejelasan status Gibran di PDI Perjuangan. Apakah Putra Presiden Joko Widodo ini akan dipecat dari partai yang menauni ayahnya atau justru Gibran akan mengundukkan diri Tim Liputan Kompas TV? Sampai jumpa di video selanjutnya.